Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah 1 dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih, aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamant Score Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Di video kali ini gue bakal bermain game soul lane reloaded lagi Seperti biasa seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini gue pengen ngebahas semua event yang ada di event sekarang nih Sekarang lagi ada banyak banget event dan udah pasti worth it semua Ini event yang menurut gue paling-paling worth it dan banyak banget sih Gila sih Gue ngebahas yang pertama dari mystery terasur dulu ya Ini kan ada mystery terasur namanya nih Dan disini ya cuman nebak-nebak doang ya Nebak-nebak nanti sampe dapet Nah sampe dapet kayak gitu udah Kalian bakal pindah ke layer selanjutnya Nah ini mentok sampe layer 10 Sampai layer 10 ya Kalian dikasih waktu seminggu Kalo bisa ya Kalo kalian diamondnya dikit Kalian bisa ngeskip di super value Atau kalian misalnya beli ya gapapa sih Disini rewardnya juga kacau sih Rewardnya bagus-bagus juga ya Nah ini menurut gue worth it kalo kalian beli Kalo kalian unlock eksklusifnya Ini worth it kalo kalian unlock ini Kalo gak di unlock sih menurut gue sih agak-agak kurang ya Kenapa agak kurang? Karena ini sebenernya bisa didapet sampe layer 10 Dengan secara gratis Jadi kalian cuman login-login aja setiap harinya Jadi kalo kalian gak nge-unlock Yang gak nge-unlock ini Card flipping Ini menurut gue kurang worth it Kalo kalian nge-unlock Menurut gue worth it Intinya kayak gitu ya Kenapa gue gak nyaranin beli ini? Gue nyaranin mendingan buat beli di Time Limited Group Buy Apa aja bang yang worth it buat diambil? Yang pertama ya udah pasti ambil hero ya Hero ini worth it banget cuy Hero ya Hero SSS Nah buat flip layer Misalnya diamondnya terbatas Gue saranin ambil yang grade SSS aja Kayak hidden weapon, SSS, hero SSS Terus ini nih Yang SS Plus gak apa-apa lah ya Buat hidden weapon Atau langsung skip ke divine tool ya Nih divine tool yang SS Plus Ini bisa diambil nih Divine tool SS Plus Terus ambil path SS Plus Ini menurut gue masih worth it Divine tool path Terus spirit swords Sama immortal herb Nah ini nih Ini ambil sih menurut gue Baby dragon core ya Sama ini nih Spirit avatar essence Nah ini penting banget cuy Ini penting banget Spirit avatar essence ya Buat free player Kalian bisa ngambil 4 kali ya 4 berarti ya Sekitar 1000 diamond 1000 diamond lebih dikit lah Kalian bisa ngambil 4 Atau cerah ya Kalian ngambil berapa Pokoknya ini tuh masih kepake banget Sampai akhir Ini penting banget nih Jadi gue saranin buat ambil ini juga Udah itu aja sih Menurut gue yang paling wajib Sisanya opsional Kalian bisa ambil bisa enggak ya Kayak immortal herb Essence ini bisa ambil bisa enggak Tergantung kondisi diamond Kalo diamond banyak ya Sikat Kalo diamond dikit bisa di skip Oke Pokoknya yang SSS sama SS Plus dulu Diprioritasiin Oke itu aja ya Pokoknya buat belinya Itu aja itu udah yang paling worth it Nah ini BTW gue ngebahas hero nya Hero Oscar kan sekarang ada hero Oscar ya Itu gue ngebahasnya sore Kemungkinan sore Karena gue baru diisi Hero Oscar nya itu jam 7 apa jam 8 pagi Nah ini gue pengen cabut ke kampus Jadi gue gak bisa review pagi-pagi Jadi gue review sore nih Buat Oscar Jadi sabar aja ya Nah ini disini ada event festival login Festival login Disini menurut gue Kalo kalian mau top up itu Paling worth it Di event sekarang Karena dapet akumulasi top up nya Banyak banget Jadi menurut gue paling worth it Top up 40 dolar Ya itu udah paling worth it 40 dolar ya Ini 40 dolar kalian bisa dapet Yang pertama gold medal Ini gold medal bisa ditukerin di on sale Atau bisa ditukerin di Celebration gift Kalian prioritasin buat di on sale Misalnya untuk player top up Kalian nukerin ya Yang paling worth it Menurut gue ya Commander Dragon Core Terus kalian juga bisa nukerin ini nih Antara si godwing sama ini Soulbound ini dua-duanya worth it sih ya Soulbound sama Soulbound sama X-A-D-Bond nya worth it ya Itu kalian tinggal pilih ya Terserah Kalo Soulbound kalian bisa dapet Soulbound merah Ya susah juga didapet ya kan Kalo X-A-D-Bond Kalian dapet yang kuning Ini 600 ya Jadi ya menurut kalian Yang mana tuh yang worth it ya Itu pilih aja terserah kalian Yang ini bagi player top up Untuk free player Kalian hanya bisa nukerin disini nih Nukerin di resource exchange Kalian ini caranya silver medal Dapet dari Slugter City Arena dan Grandmatch Arena Ini Slugter City ya Kalo gue contohin Di Slugter City Kalian bisa farming pagi-pagi Ini gue nge-record jam Setengah 6 pagi Nah di Slugter City itu kan Belum reset ya Jadi kalian bisa beli chance-nya Ini pagi-pagi ya Ini jam setengah 6 ya Tapi ini gue upload Paling jam 7 lebih ya Nah ini kalian bisa langsung beli aja Beli Nuh kan kalian dapet 30 Ini Jadi Sehari kalian udah bisa farming 2 kali Cuman di hari pertama ya Nuh Dapet 56 silver medal Pokoknya siapin aja Kalo sebelum ada event besar itu Kalian di Assistant Show Bisa di set dulu nanti Pagi-paginya Tuh ya Slugter City Beli chance-nya aja Kalo kalian belum pake Assistant Show Kalian bisa manual aja Reset ya Reset butuh 300 diamond Tuh kayak gitu kurang lebih ya Terus buat farming bronze medal-nya Kalian bisa dapet dari Normal dan Elite Story Oke Cuman dapet dari 2 itu Jadi kalian bisa Abisin sosis kalian Yang ada di bag Atau kalian mau beli stamina Pake diamond Cuman menurut gue Ya jangan terlalu banyak lah 8x 10x aja Beli stamina-nya Tergantung kebutuhan Nah ini apa aja bang Yang wajib ditukerin Yang pertama kalian wajib nukerin Devil Spider Core Yang kedua kalian wajib nukerin Ini dong Spirit Swords Walaupun 10 doang gak apa-apa Terus kalian juga wajib nukerin Yang namanya ini Cultivate ya Heaven and Earth Essence Sama nukerin Spirit Avatar Essence Pokoknya tukerin yang Ini dulu ya Yang resource dulu Yang item Baru kalian kalo mau nukerin Hero atau Heidom Weapon silahkan ya Tapi yang paling penting Sebenernya ya resource Kayak heaven and Earth Essence Kayak Spirit Avatar Essence Kayak Spirit Swords Itu yang paling wajib ya Atau Devil Spider Core Ini yang menurut gue Paling susah didapet Makanya prioritasin resource dulu Baru Heidom Weapon Atau Hero Nah ini buat Hero Oscar Pokoknya nanti Sore lah gue review Pokoknya Oscar ya Nah disini juga kalian Butuh bronze medal sih Buat nukerin Oscar Jadi prioritasin Buat nukerin hero baru dulu aja Buat bronze medalnya Farming farming ya Terus buat nukerin hero baru Baru buat nukerin yang tadi Yang gue kasih tau ya Ih gue penasaran banget sih Sama heronya sih Ini kemungkinan bakal kepake lama banget Karena di hero SP itu Healernya itu belum ada ya Kalau gak salah di hero SP Healernya belum ada Karena abis hero Oscar ini Hero SP Tangshan Mahonjun Terus Xiaowu kan Xiaowu, Xiaorenxue, sama Chen Xin Apa ada yang lewat nih Hero healernya gue gak tau siapa Nanti di SP ya Oh nirongrong Nirongrong Abis Xiaowu nirongrong Berarti masih lama ya Kalian masih Masih lama banget cuy Kalau buat hero barunya ya Apa sebelum Xiaowu ya Nirongrong tuh Bukan nanti Masih ada 2 hero SP lagi Yang mau beli Jangan lupa chat WA Yang ada di link deskripsi Itu udah pasti trusted banget Terpercaya ya Karena hero Oscar ini Imbak banget Imbak banget ya Itu gue udah liat reviewnya Di server Cina Karena ada yang main Nah itu gue udah liat Wah ini OP banget Hero Oscar Akhirnya ya Ntar gue review deh Buat di event hero Beli apa aja Yang pertama kalian beli Oscar Udah pasti dong Harganya 2.500 Terus kalian juga wajib beli Yang ada Juliena ya Terus kalian Bisa lah free player Yang kekurangan Shard Kalian bisa abisin Di Shard nih Harganya 3.000 Ini gue ada 2.000 Masih ada 2.000 Jadi gue gak beli ya Pokoknya Shard S itu Penting banget Sampai late game Karena kalian butuh Sampai upgrade hero SP pun Masih pake Shard S Makanya kalo kalian Kekurangan Shard S Mendingan beli aja disini Mumpung ada gitu kan Kalo farming Ngandalin farming Pake pontif Itu susah banget Lama banget Apalagi farming di shop Ya itu Dikit banget sih Gue setahun aja Belum dapet gitu Kemarin juga gue Ngandalin bug ya Ngandalin bug special fun Jadi gue banyak banget Shard S ya Kalo bisa liat aja nih Upgraden gue sekarang Ya udah sampe ujung tuh Ya udah sampe ujung Keluar-keluar tuh Ya kan Jadi itu gara-gara ngembak Gue manfaatin bug aja Kemarin Kalo gak ada bug Mungkin gue gak bakal bisa Upgrade hero Sampai segini ya Ini bisa diambil lah Shard hero SS plus ya Oke Terus di God Trials Ya ini ada God Trials Nah ini Kalo kalian yang bingung Buat dapetin reward Di bawah Kalian cuman butuh Sintesis Roaming Oscar Jadi kalian harus Beli hero nih Beli hero baru Pokoknya setiap ada hero baru itu Nanti exclusive reward Yang di bawah ini Nanti kebuka cuy Jadi kayak gitu ya Kalo kalian mau ngebuka Exclusive reward Kalian hanya butuh Nge-unlock hero baru Cara dapetin exclusive reward Di God Rewards Ini worth it banget Exclusive rewardnya sih Kacau Ada Solborn Merah juga cuy Jadi kalian yang mau farming Solborn Merah Yang mau farming Spirit Avatar Yang mau farming Ini Advancement Stone Ya itu bisa dari sini ya Eventnya segitu aja ya Oh ini nih Heaven Doe Point Nah ini kalian mau Buat nukerinnya Gue saranin Kalian bisa nukerin ini dulu ya Guardian Dragon Core Yang pertama Kalau kalian dapet Heaven Doe Coupon ya Terus yang kedua Kalian bisa nukerin Oracle Crystal Oke Oracle Crystal Yang ketiga Kalian bisa nukerin Spirit Avatar Essence Terus selanjutnya Kalian bisa nukerin Dipsy Sunken Atau bisa nukerin Yang buat upgrade Immortal Herb Kemahalan sih Yang paling murah ya tadi ya Dragon Core Oracle Sama Spirit Avatar Terus sama ini juga sih Boleh-boleh aja ya Heaven and Earth Essence Degantung sisanya Bebas ya Kalian mau ngambil pet Mau ngambil Head and Weapon Silahkan ya Kalau upgrade-an pet Kalian belum max Ya bisa ambil Ini bisa dapet Hero SSS cuy Bagus ya Bebas sih Tergantung kalian Tapi yang gue saranin tadi ya Kalau kalian mau nambah BP besar Ini kalian bisa ambil ini Ini sama Oracle Itu nambah BP-nya gede cuy Lumayan Kalau di event-event yang Bronze Medal ini Tukerin Oscar dulu Baru nukerin di event First of May Celebration ya Buat eventnya udah semuanya Udah semoga gue bahas Pokoknya Semoga video ini bisa membantu Buat kalian yang masih bingung Harus beli apa aja Di event sekarang Gue gak sabar cuy Review Oscar yang baru Udah ada skinnya belum ya Oh ada skinnya cuy Wah skinnya keren ya Skinnya kayak skin Gusion cuy Keren ya skinnya ya Mantep sih Emang gak salah nih Gue main game ini ya Wah gila Out Recover SP Equivalent 11 kali Gen 12 energi per second Wah gila sih Ini skillnya kacau ya Semua tim kita bisa dapet Pemulihan darah Setara sama 900 kali attack Si Oscar Terus bisa dapet 12 energi per second Per detik ya 12 energi Energi itu yang buat nge-skill Jadi kemungkinan skill kita bakal lebih cepet Kalau kalian pake Oscar Karena dapet 12 energi per detik cuy Oscar resist 30% of energy reduction effect Ini skill di martial soulnya loh Ini bakal berguna banget sih menurut gue sih Nanti BP nya bakal gue gedein Si Oscar ya Karena kemungkinan kalau dia langsung mati Bahaya juga Harusnya dia jangan langsung mati ya Karena itu gue gedein lah si Oscar lah Sekarang terakhir gue mau battle dulu ya Mau battle Oke udah reset ya Udah reset Oh iya buat spender nih Gue saranin kalau mau ngambil 40 dolar Kalian bisa ngambil Oscar Sama bisa ngambil yang Apa namanya itu tadi Mystery Terasure ya Sisanya bisa ngambil gold medal Atau kalian mau beli yang lain silahkan ya Pokoknya Mystery Terasure itu juga worth it Karena isinya bagus banget dalemnya Ada Shards Juzuking juga dalemnya Lumayan kan Kalau kalian unlock tuh Terus dapet fighting cloud juga Bisa dapet skin SSS Kayak SS Plus Oke kurang lebih kayak gitu buat hari ini Gue cuma mau ngebahas event-event nya Buat pemula Buat yang baru main Atau buat yang masih bingung Tadilah ya Buat beli-beli event nya Pokoknya Pakai diamond seminimal mungkin Beli yang penting-penting aja Karena event nya tuh Masih berjalan panjang banget Masih 3 hari cuy Kalau kalian abisin di hari pertama Kalian bakal rugi banget Untuk hari-hari selanjutnya Karena ini salah satu event yang menurut gue Bisa nge-boost BP kalian banyak gitu Itu makanya saran dari gue sih Kalian jangan sampai ketinggalan event-event sekarang Apalagi boros diamond di hari pertama Itu salah banget ya Tadi gue kasih tau aja Apa aja yang wajib dibeli Apa aja yang nge-prioritasiin Apa aja yang bisa di-skip gitu kan Jadi itu aja sih Makasih banget yang udah nonton sampai akhir Untuk kalian yang lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima update-an terbaru dari channel ini Saya Raffi Rizali, pamit urut diri Goodbye Salam Gamers Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top-up Soulland Reloader termurah Dengan rate 13.000 Kalian bisa langsung aja Chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih